selamat pagi bapak ibu dan saudara sekalian dimanapun kita hadir dan berada kita berjumpa kembali dalam renungan harian Toraya edisi 3 November 2022 mari kita berdoa terima kasih Bapak di sorga untuk hari baru yang boleh kami jumpai dan nikmati pada pagi hari ini kami akan membaca serta merenungkan kebenaran firmanmu kami mohon Tuhan menguasai hati dan pemikiran kami agar firmanmu boleh mengambil bagian dalam diri kami pribadi lepas pribadi bersabdala Tuhan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus haleluya amin firman Tuhan yang akan kita baca pagi ini terambil dari kitab Habakuk 3 ayat 1 sampai 19 doa Nabi Habakuk doa Nabi Habakuk menurut nada ratapan Tuhan telah ku dengar kabar tentang engkau dan pekerjaanmu ya Tuhan ku takuti hidupkanlah itu dalam lintasan tahun nyatakanlah itu dalam lintasan tahun dalam murka ingatlah akan kasih sayang Allah datang dari negeri teman dan yang maha kudus dari pegunungan Paran keagungannya menutupi segenap langit dan bumi pun penuh dengan pujian kepadanya ada kilauan seperti cahaya sinar cahaya dari sisinya dan disitulah terselubung kekuatannya mendahulunya berjalan penyakit sampar dan demam mengikuti jejaknya ia berdiri maka bumi dibuatnya bergoyang ia melihat berkeliling maka bangsa-bangsa dibuatnya melompat terkejut hancur gunung-gunung yang ada sejak purba merenda bukit-bukit yang berabad-abad itulah perjalanannya berabad-abad aku melihat kema-kema orang kusian tertekan kain-kain tenda tanah median menggetar terhadap sungai-sungai ka ya Tuhan terhadap sungai-sungai ka murkamu bangkit atau terhadap laut ka tamaramu sehingga engkau mengendarai kuda dan kereta kemenanganmu busurmu telah kau buka telah kau isi dengan anak panah engkau membela bumi menjadi sungai-sungai melihat engkau gunung-gunung gemetar air baam menderu lalu samudra raya mendengarkan suaranya dan mengangkat tangannya matahari bulan berhenti di tempat kediamannya karena cahaya anak-anak panamu yang melayang laju karena kilauan tombakmu yang berkilat dalam kegeraman engkau melangkah melihat bumi dalam murka engkau menggasak bangsa-bangsa engkau berjalan maju untuk menyelamatkan umatmu untuk menyelamatkan orang-orang yang kau urapi engkau menemukan bagian atas rumah orang-orang pasik dan kau buka dasarnya sampai batu yang penghabisan engkau menusuk dengan anak panahnya sendiri kepala lasikarnya yang mengamuk untuk menyerahkan aku dengan sorak-sorai seolah-olah mereka menelan orang tertindas secara tersembunyi dengan kudamu engkau menginjak laut timbunan air yang membui ketika aku mendengarnya gemetarlah hatiku mendengar bunyinya menggigillah bibirku tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal dan aku gemetar di tempat aku berdiri namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergerombolan menyerang kami sekalipun pohon arah tidak berbunga pohon anggur tidak berbuah hasil pohon saitun mengecewakan sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan kambing domba terhalau dari kurungan dan tidak ada lembu sapi dalam kandang namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku Allah Tuhanku itu kekuatanku Ia membuat bagi kakiku seperti kaki rusa Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukit Renungan kita pada pagi hari ini diberi judul gembira selalu di dalam Tuhan apa yang dapat kita katakan bila melihat kembali dua tahun masa pandemi menderah dunia ini sejarah dunia yang menyedihkan penuh kesulitan ekonomi penderitaan kejatuhan kematian serta segala sesuatu mengalami penurunan tubuh dan jiwa kita mengalami berbagai masalah ditambah lagi perang terorisme kejahatan ketidakadilan kelaparan bencana alam demikianlah situasi yang dialami oleh Nabi Habakuk lalu apakah kita sendiri masih bisa bersuka cita dalam keadaan seperti itu kesulitan yang dihadapi Habakuk membuatnya tetap belajar mengendalkan hikmat dan jalan-jalan Tuhan dalam kesadaran bahwa umat Allah sudah berdosa Habakuk secara sungguh-sungguh berdoa meminta Tuhan terus bekerja dengan berbelas kasihan bagi umatnya yang berdoa yang berdoa Habakuk untuk mengerti bahwa Tuhan punya rencana jangka panjang sehingga setiap orang tidak boleh memaksakan kehendaknya tetapi patut memahami rencana Allah dalam kesabaran sehingga ungkapan orang benar akan hidup akan hidup oleh percayanya akan senantiasa membangkitkan iman kendati kita berada dalam lembah gelam dengan iman kita dapat diangkat lebih tinggi dan senantiasa bergembira di dalam Tuhan bahkan kendati pun kita kesulitan bersuka cita dalam kesulitan ekonomi namun di dalam Tuhan kita dapat bersuka cita Amin Mari kita berdoa Terima kasih Bapak untuk waktu yang indah pagi ini Boleh kami pakai untuk membaca dan merenungkan firmanmu berkati kami semua dalam menyambut hari baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami semua kami menyerahkan sepenuhnya seantero kehidupan dan aktivitas kami hari ini berkati setiap peran dan lakon yang kami jalani biarlah semua dalam kendali Tuhan semata-mata kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amin Terima kasih telah menonton